selamat menikmati saya akan menganalisa pergerakan Nasdaq itu gabungan dari saham US di dalamnya itu saham-saham teknologi dan mungkin saat ini gambar cat menunjukkan sebetulnya dia arah trennya itu downtrend ya yang semula itu dari bulan kemarin dia terjadi penurunan ya kemudian dia tidak bisa menembus pada tanggal 17 Februari itu dan dia melanjutkan penurunan dan ketika tanggal 22 Februari kemarin hari selasa itu terjadi yaitu candle reversal ya yang menunjukkan pembalikan arah dimana saya melihat itu dalam waktu 4 jam itu membentuk double bottom ya dan mungkin skenario nya itu jika dia bisa menembus resisten di 13997 dia akan melanjutkan reversinya pembalikan arah menjadi uptrend dan saya akan menggambarkan dimana ada demand ya itu itu ini antara buyer dan seller itu saling bertarung ya dimana ada demand dan target kita itu mencapai resisten ini di 15 ya oke dan saya akan menarik fibonacci itu dalam 4 jam itu dimana itu terjadi titik di 0618 saya akan menandai disini ini akan menjadi resisten dan jika dia bisa menembus sampai titik 0,5 nah jika dia bisa menembus di dua titik ini wow keren akan terjadi membalikan arah ya oke dan skenario saya mungkin kurang lebihnya seperti ini saya akan menggambarkannya karena dia tidak bisa menembus spot di bawah kemudian dia membentuk candle yaitu motor candle diantara reversal ini skenario saya dia akan naik sampai kepada resisten ini di titik fibonacci 618 ya kemudian dia akan terkoreksi dan dia setelah koreksi jika dia tidak bisa menembus spot daripada 14103 dia akan terus naik dan dimana ada demand ini juga akan terjadi koreksi karena demand ini juga baru dan sampai kepada target kita itu 1506 mungkin skenario nya seperti ini dan sekarang kita lihat dalam waktu Delhi ya Delhi ini juga candle nya ini membentuk motor candle ya yaitu arah bayar itu lebih besar daripada seller daripada seller closing itu di 139 25 dan membentuk candle hijau ya itu akan terjadi pembalikan arah atau reversal walaupun walaupun di weekly nya itu terjadi doji karena mungkin dia sudah sampai untuk penurunan kemarin facebook itu terjadi penurunan yang sangat tajam ya hingga berapa miliar di kerugiannya saham facebook dan nasdaq itu dalamnya ada juga saham facebook untuk apa ya thread dalam time frame 4 jam ini cukup untuk melihat arah trendnya ya mungkin kita lihat lebih kecilnya lagi diantara 1 jam ini terjadi sideways dan biasanya kalau dia tidak kuat untuk menembus ke bawah nasdaq itu identik dia akan terjadi pembalikan arah biasanya kayak kemarin kemarin dia langsung naik 4 jam dan ketika dia naik mungkin sulit untuk penurunannya lagi dan saya masih punya posisi ini skenario saya mungkin kurang lebih seperti itu semoga bermanfaat buat kalian oke see you next time salam profit selamat menikmati selamat menikmati